Ini menurutku tips yang bisa dibilang sangat penting dan sangat manjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Masih berjumpa lagi bersama kita berdua Aku Arda Handika Pradhana dan disini kita di tengah sawah bersama dengan istriku Yaitu namanya adalah? Dairawati Dairawati, oke Dalam video kali ini, jadi konten di Youtubeku ini akan lebih banyak variasinya ya teman-teman ya Jadi tidak lagi melurut tentang olahraga Tetapi mungkin aku juga akan bikin konten seputar edukasi untuk pernikahan Jadi untuk edukasi yang mau aku share untuk teman-teman itu bukan berdasarkan aku ini ahli dalam bidang keilmuan ya teman-teman Tapi murni dari pengalaman kita berdua Ya meskipun kita belum lama menikah Tetapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada Itu insya Allah aku bakalan share ke kalian Oke Dalam video kali ini kita mau bikin konten tentang topik yang cukup mungkin dibilang saru ya teman-teman Atau pornografi Tetapi ini tidak menjurus kesama Kita akan berbagi tips bagaimana tips bikin anak Jadi kita bakalan membahas tentang tips bikin anak Oke jadi dari judul tips bikin anak ini teman-teman jangan berpikiran yang negatif dulu Karena sejujurnya kita bakalan share kepada teman-teman tentang sesuatu hal yang positif atau yang bermanfaat Bagi teman-teman yang sudah punya rencana untuk menikah Atau mohon maaf untuk teman-teman yang sudah menikah tetapi belum diberikan keturunan Jadi Alhamdulillah kita berdua sudah diberikan oleh Allah kepercayaan untuk istriku ini hamil Dan aku bakalan share kepada kalian bagaimana tips-tips untuk bikin anak Oke aku juga udah nyatet di HP ya teman-teman ya Oke tips bikin anak Langsung aja kita ke materinya Yaitu yang pertama Tips yang pertama Kalian harus memiliki usia yang cukup Jadi sebelum memiliki anak itu kalian harus berada di usia yang cukup Untuk perempuan itu usia yang paling ideal untuk hamil adalah sekitar 20 sampai dengan 35 tahun Nah pastikan teman-teman sudah berusia di antara itu Ini khususnya buat yang perempuan ya Berusia di antara 20 sampai 35 tahun Karena menurut yang aku baca dari sumbernya adalah internet Banyak banget teman-teman bisa search sendiri di internet Di usia 20 sampai dengan 35 tahun Sistem reproduksi pada perempuan atau wanita itu sudah siap untuk hamil Untuk menerima kehamilan Yang ditakutkan kalau teman-teman itu belum berusia yang cukup tersebut Itu nanti memiliki berbagai macam resiko Khususnya untuk ibu hamilnya sendiri atau untuk bayi yang berada di dalam kandungan Oke tapi kita tidak membahas lebih lanjut mengenai itu Karena aku juga bukan ahlinya ya teman-teman Kemudian yang kedua Yang kedua ini berdasarkan pengalamanku sendiri Yaitu minimal satu bulan sebelum pernikahan Kalian harus menerapkan pola hidup yang lebih sehat Jadi tanda kutipnya adalah pola hidup yang lebih sehat Misalnya teman-teman khususnya yang laki-laki Punya kebiasaan-kebiasaan yang bisa dibilang itu Aku tidak bilang disini negatif Tetapi bisa berefek negatif Contoh teman-teman yang laki-laki punya kebiasaan Merokok, minum-minuman keras atau alkohol Atau mungkin begadang setiap malam Nah minimal satu bulan sebelum teman-teman menikah Itu coba perbaiki pola hidup teman-teman semua Yang tadinya merokok coba dikurangi terlebih dahulu Kemudian untuk teman-teman yang terbiasa untuk begadang malam Itu bisa dikurangi juga Jadi pola tidurnya lebih diatur lagi Minimal kalau untuk usia dewasa itu sekitar 6-8 jam perharinya Nah teman-teman coba terapkan itu Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan tentang olahraga Olahraga disini bebas teman-teman mau pilih apa saja Tetapi kalau yang ada di konten channelku Itu tentang kalistenik atau angkat beban Itu juga bagus banget untuk menambah kesuburan Untuk kalian yang laki-laki Jadi supaya sel sperma yang ada di tubuh kita Itu menjadi lebih subur Dan nantinya siap untuk membuahi sel telur milik istri kita Seperti itu ya teman-teman ya Minimal satu bulan sebelum Jangan lupa ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman mau dua bulan atau tiga bulan Atau lebih lama lagi ya itu justru lebih baik Supaya kondisi suami dan juga istri itu sama-sama sehat Kemudian yang ketiga Pengaturan pola makan Minuman tidur yang cukup dan juga berolahraga Jadi teman-teman yang laki-laki itu Ya sebenarnya berdua sih Laki-laki dan perempuan Itu dibanyakin untuk makan makanan yang bergizi Kalau tips dari kita berdua Yaitu Banyakin makan sayuran teman-teman Sayuran apa saja boleh Bayem, sawi, wortel, kubis Pokoknya kita makan sayur-sayuran Yang berserat tinggi dan juga Memberikan vitamin, mineral, zat besi Yang cukup Bagi calon suami atau istri Atau calon ayah Atau calon ibu gitu ya teman-teman ya Minuman Nah dalam minuman ini Coba dikurangi minuman-minuman yang terlalu mengandung banyak gula Contohnya seperti minuman bersoda Minuman kemasan yang lain Jadi kita fokuskan untuk minum air putih Setidaknya sehari itu sekitar 2,5 liter Mungkin teman-teman atau 2 liter cukup Kemudian yang ketiga adalah tidur yang cukup Seperti yang sudah aku bilang tadi Setidaknya kita tidur sehari itu 6 sampai dengan 8 jam Kalau teman-teman kurang tidur di malam hari Teman-teman bisa perbaiki pola tidur di siang hari Setelah pulang kerja Atau pas lagi waktu ruang Kemudian Jangan lupa untuk berolahraga secara teratur Kalau bisa tiap hari teman-teman Porsinya gak usah terlalu berat Cukup 30 menit aja sehari Itu untuk membantu tubuh kita Metabolisme tubuh kita Dan juga sistem reproduksi kita Itu menjadi lebih subur Karena olahraga itu memang sangat baik Untuk kesuburan suami atau istri Atau calon ayah Itu bagus banget Terapkan aja Kemudian yang keempat Rutinkan membaca Atau menonton video edukasi tentang kehamilan Usia subur istri Dan bagaimana cara melakukan hubungan suami istri Nah sebelum teman-teman menikah Itu kalau bisa banyakin Edukasi diri sendiri Sekarang sudah mudah banget ya Akses untuk kehamilan Maksudnya untuk memperoleh informasi tentang kehamilan Tentang usia subur Perempuan Dan juga bagaimana cara melakukan hubungan suami istri yang sehat Yang sesuai dengan agama kalian Itu sudah banyak banget Kalian bisa search sendiri di youtube Di bah google Atau dimanapun kalian berada Bisa juga dari puskesmas di daerah kalian Atau rumah sakit umum daerah di daerah kalian Pokoknya dibanyakin edukasi tentang bagaimana kehamilan Dan juga bagaimana cara melakukan hubungan suami istri Yang sehat dan juga aman Kemudian yang kelima Ini menurutku tips yang bisa dibilang sangat penting Dan sangat manjur Yaitu teman-teman yang laki-laki terutama Itu harus rutin mandi dengan air dingin Nah ini catetan ya Buat kalian yang suka bermanja-manja mandi air panas atau air hangat Sebelum kalian menikah setidaknya 2 atau 3 bulan sebelum menikah Coba rutinkan Atau biasakan untuk mandi air dingin Ini bagus banget untuk menjaga Sperma kita para laki-laki Menjaga kesuburan sperma kita Para laki-laki ya terutama Jadi kita kalau sudah menerapkan beberapa tips yang tadi Makan, minum, olahraga dan segala macam Itu sperma kita kan jadi sehat teman-teman Tapi kalau kita masih rutin mandi air panas atau air hangat Itu nanti sperma yang sudah kita produksi Itu menjadi kurang subur Atau bahkan beberapa sumber mengatakan Malah bisa mati spermanya Nah mungkin itu adalah penyebab Kenapa kok kita mungkin mohon maaf Sulit untuk hamil Atau sulit mendapatkan keturunan Coba teman-teman mulai rubah ini Terutama kalian para laki-laki Rutin mandi air dingin Pagi sebelum subuh Pagi hari, siang hari, malam hari sekalipun Pokoknya kalian harus mandi air dingin Itu bagus banget buat tubuh kalian Kemudian yang terakhir Tips yang ke-6 Ini yang paling penting di atas yang paling penting Yaitu adalah Berdoa Jangan lupa berdoa teman-teman Kalau perlu kalian yang beragama Islam Sempatkan untuk sholat tahajud Sholat sunnah duha Atau sholat sunnah yang lain Ini menurutku yang paling penting Karena dengan kita berdoa Itu otomatis kita juga memiliki mindset Atau pikiran yang lebih positif Jadi kita tuh gak gampang down Kalau misalnya kita belum bisa Menghamili istri kita Tapi kita terus berdoa 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 Pokoknya kita Memiliki mindset yang sangat positif Untuk bisa Istri kita bisa hamil Jadi berdoa itu Pokoknya yang paling penting itu berdoa Kita manusia kan bisa berikhtiar Atau berusaha Dengan 5 tips yang tadi Nah di tips yang ke-6 ini Ini sudah bukan ranahnya manusia Kita hanya bisa berdoa Kemudian yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Atau Tuhan yang maha isa Oke itu adalah beberapa tips Dari kita berdoa Untuk seputar tips bikin anak Semoga bisa membantu kalian Yang akan menikah Atau yang sudah menikah Tapi belum memiliki keturunan Coba untuk menerapkan 6 tips bikin anak ini Semoga kalian bisa Istri kalian bisa hamil Dalam keadaan yang sehat Dan kalian bisa memiliki keturunan Sesuai dengan yang kalian menikah Terima kasih Sekian dari kita berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat UCHAAN 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 UCHAAN